Sampai dengan ayat yang ke-25 Oleh sebab itu aku membenci hidup Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari Sebab segala sesuatu adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh Meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari Dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat Ini pun sia-sia Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan Maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu Ini pun kesiasiaan dan kemalangan yang besar Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya Dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram Ini pun sia-sia Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari penggut Bapak Sal yang kedua ayat yang ke-24 Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bersenang-senang dalam jerih payahnya Kerenungan hari ini berjudul Bersyukur Untuk Hari Senin Ditulis oleh Po Fang Chia Dulu saya sering takut menghadapi hari Senin Terkadang saat turun dari kereta untuk pergi ke tempat kerja yang dulu Saya akan duduk sebentar di stasiun Mencoba berlama-lama untuk tiba di kantor walaupun untuk beberapa menit saja Jantung saya berdebar kencang saat memikirkan Tenggat yang harus dikejar dan menghadapi suasana hati bos yang emosional Bagi sebagian dari kita memulai minggu kerja yang suram Bisa jadi sangat sulit Mungkin kita merasa kewalahan atau kurang dihargai dalam pekerjaan Raja Salomo menjelaskan susah payahnya bekerja ketika ia menulis Apakah faedahnya diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jeripaya Di bawah matahari dan dari keinginan hatinya Seluruh hidupnya penuh kesedihan Dan pekerjaannya penuh kesusahan hati Pengkotbah pasal yang kedua ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23 Walaupun raja yang penuh hikmat itu Tidak memberi kita resep mujarab yang membuat pekerjaan kita lebih ringan atau lebih menjanjikan Ia menawarkan cara lain untuk memandang pekerjaan kita Sesulit apapun pekerjaan itu Ia mendorong kita untuk menikmati apa yang kita lakukan dengan pertolongan Allah Mungkin itu terjadi ketika roh kudus memampukan kita untuk menunjukkan karakter seperti Kristus Atau saat kita mendengar seseorang diberkati melalui pelayanan kita Atau saat kita mengingat hikmat yang disediakan Allah Untuk mengatasi suatu situasi yang pelik Meski pekerjaan kita mungkin sulit Allah yang setia selalu menyertai kita Kehadiran dan kuasanya dapat menerangi hari-hari yang suram sekalipun Dan dengan pertolongannya kita dapat mencukuri datangnya hari Senin Sahabat Udibi apa yang membuat Anda merasa lesu menghadapi hari Senin Lalu bagaimana Anda dapat bersandar pada pertolongan Allah untuk menemukan kepuasan dalam pekerjaan hari ini? Allah yang setia tolonglah aku untuk melihat hal-hal baik yang engkau mampukan untuk kucapai melalui pekerjaanku hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!